Pernah merasa minder dengan penampilanmu setelah melihat media sosial? Ada sebuah penelitian terbaru tahun 2024 di Universitas York, Inggris menunjukkan bahwa media sosial dapat berdampak buruk pada harga diri dan cita tubuh kita Di sini saya akan membahas penelitian tersebut dan juga cara untuk mengatasinya Jadi penelitian ini melibatkan 66 mahasiswa perempuan mereka dibagi menjadi dua kelompok yaitu satu kelompok tetap menggunakan media sosial seperti biasa dan kelompok lain berhenti menggunakan media sosial selama seminggu Kemudian peneliti mengukur harga diri dan kepuasan terhadap tubuh mereka di awal dan akhir penelitian Hasilnya ternyata kelompok yang berhenti menggunakan media sosial menunjukkan peningkatan harga diri dan kepuasan tubuh yang signifikan Peneliti ini Prof. Jennifer Mills menegaskan bahwa paparan orang-orang dengan tubuh sempurna di media sosial apalagi yang seusia dengan mereka dapat memburuk citra tubuh Jadi mengapa sih sebetulnya citra tubuh itu penting? Jadi Prof. Catherine Subiston dari Universitas of Toronto remaja dan dewasa muda khususnya rentan terhadap masalah citra tubuh Citra tubuh yang buruk tidak hanya berdampak pada psikis seperti depresi dan kecemasan tetapi juga bermanifestasi secara fisik Orang dengan citra tubuh negatif lebih mungkin mengalami gangguan makan dan menggunakan obat-obatan terlarang untuk mengubah berat badan Terus bagaimana mengatasinya? Prof. Mills yang sudah lama meneliti dampak media sosial menyarankan untuk membatasi penggunaan media sosial Kita bisa mulai dengan berhenti sejenak selama sehari atau bahkan hanya mengukur berapa lama kita menghabiskan waktu di media sosial melalui pengaturan di ponsel Dan Prof. Subiston menawarkan beberapa solusi alternatif lainnya Pertama, gunakan aplikasi mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri Kedua, hubungi teman yang membuat kita nyaman walaupun itu melalui pesan singkat Berolahraga untuk meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental Latihan afirmasi positif untuk membangun kepercayaan diri Dan terakhir, memberi pelukan pada diri sendiri sebagai bentuk penerimaan diri Dan jika kamu tidak bisa berhenti total dari media sosial Prof. Subiston menyarankan untuk menyeleksi konten yang kita lihat Berhenti mengikuti orang yang membuat kamu merasa tidak nyaman Saran beliau Jadi ingat, kita bisa mengendalikan apa yang kita lihat di media sosial Media sosial memang menyenangkan Tapi ada baiknya kita juga bijak dalam penggunaannya Dengan mengurangi waktu di media sosial Dan menggantinya dengan kegitan positif Kita bisa meningkatkan harga diri dan cita tubuh yang lebih sehat Terima kasih, semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!